Intro Hai Farah Sundaners, kumaka bernadamang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film The First Mate Daji yang rilis pada tahun 2021 Film ini menceritakan tentang siluman rubah yang memasuki jasa seorang wanita kerajaan dan menikah dengan seorang raja Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Intro Di awal film, di sebuah tempat memperlihatkan sekelompok siluman yang telah melakukan sebuah pesta kecil-kecilan Untuk menghormati pemimpinnya yang akan melakukan pernikahan dengan siluman rubah Kemudian di dalam ruangan terlihat tiga siluman cantik yang menjadi tahanannya Yang ternyata mereka bertiga adalah saudara, mereka adalah siluman rubah, siluman ular, dan siluman air Sebelum menuruti ajakan siluman monyet untuk menikahi mereka, siluman rubah meminta untuk membebaskan kedua saudarinya yang masih tertahan Yang kemudian saat mereka bertiga lepas, siluman monyet ini langsung terhipnotis oleh mereka bertiga Lalu di luar ruangan, para siluman lain tiba-tiba mendapatkan serangan dari seseorang yang misterius Yang menyebabkan satu persatu dari mereka telah terbunuh Saat akan terbunuh oleh rubah, siluman monyet lalu sadar kembali dan menahan mereka bertiga Tak lama setelah itu siluman monyet pun mendengar suara di luar ruangan Ketika ia melihat keluar, tiba-tiba muncullah seseorang di sebelahnya yang bernama Jiang Xia Tugasnya yaitu untuk memburu para siluman tanpa basa-basi Lalu terjadilah pertarungan di antara mereka berdua Setelah siluman monyet itu dikalahkan, siluman rubah dan saudarinya akhirnya terbebas Saat akan mereka keluar ruangan Kemudian bertemulah mereka dengan Jiang Xia Dikarenakan misi Jiang Xia merupakan untuk memburu para siluman tanpa basa-basi Lalu terjadilah pertarungan di antara mereka Setelah Jiang Xia berhasil memojokkan mereka bertiga Tiba-tiba siluman monyet sadar kembali yang membuat Jiang Xia kehilangan fokusnya Sehingga siluman rubah dan saudarinya berhasil pergi dari tempat itu Kemudian di tempat lain Terlihat siluman rubah dan saudarinya berdoa meminta petunjuk kepada Dewi Disini Dewi berpesan kepada siluman rubah bahwa ia akan memberikan seorang jodoh untuknya Lalu Dewi juga memberikan kabar Bahwa ada salah satu jasad wanita dari kekaisaran Zhao yang bernama Bai Mei Yang saat ini belum dikuburkan sejak kematiannya Dan meminta siluman rubah untuk tinggal di dalam tubuhnya Kemudian di istana langit Terlihat sedang dilakukan pemilihan Siapa yang akan turun untuk menjalankan perintah dari sang guru Awalnya salah satu murid yang bernama Wu Chan Menawarkan dirinya untuk turun menjalankan perintah dari gurunya Namun setelah dipikir kembali oleh sang guru Wu Chan dan murid yang lain diperintahkan untuk bertapa kembali Melihat perjuangannya selama berlatih di istana langit tidak dihargai Membuat hati Wu Chan dipenuhi dengan dendam terhadap istana langit Terutama kepada Jiang Xia yang merupakan kakak pertama seperguruannya Yang selalu mendapatkan hak-hak istimewa dari sang guru Lalu sebelum Jiang Xia melanjutkan bertapanya Ia diberi dua senjata baru oleh sang guru untuk melawan siluman Dan ia juga diberikan seorang teman untuk membantunya dalam perjalanan nanti Singkat cerita 5 tahun kemudian Di sebuah ruangan terlihat mereka bertiga tengah berkumpul Membah siapa jodoh sebenarnya dari siluman rubah Yang pernah disampaikan Dewi beberapa tahun yang lalu Tak lama setelah itu di luar kerajaan terlihat sudah banyak prajurit dari kerajaan Zhao yang sudah berkumpul Lalu dengan kudanya Bai Mei kemudian keluar dari istana mencoba menyerang kesatria berkuda tersebut Dikarenakan terbikat dengan kecantikannya Kesatria tersebut lalu membawa Bai Mei pergi ke suatu tempat Setelah tiba di sebuah tempat Lalu mereka mulai berkenalan dan membicarakan masalah peperangan yang belum ada akhirnya Setelah tata raja diwariskan ke Disin Disini Bai Mei belum tahu jika yang diajak bicara adalah raja Disin Kemudian Bai Mei menyampaikan kepeduliannya atas kekacauan dari perang yang tidak ada habisnya ini Ia sangat ingin peperangan ini segera berakhir Agar tidak ada lagi korban dari peperangan tersebut Awalnya Disin menganggap remeh strategi dari seorang perempuan Namun setelah mendengar strategi dari Bai Mei Lalu Disin mau mendengarkannya Dan dari sinilah membuat hubungan mereka berdua semakin dekat Saat Bai Mei akan kembali ke kerajaan Ia bertanya kembali siapa nama asli dari kesatria itu Dan pada akhirnya Disin pun jujur dengan identitas aslinya Malam harinya di kerajaan Zhao Datanglah Disin untuk melamar Bai Mei sebagai istrinya Awalnya Bai Mei sempat ragu Namun setelah Disin menyampaikan bahwa setelah Bai Mei menjadi istrinya Ia memastikan bahwa tidak ada lagi peperangan Dan menciptakan ketenangan dunia sesuai keinginan Bai Mei Dengan janji seperti itu akhirnya Bai Mei pun mau menerimanya Beberapa hari kemudian Acara pernikahan Bai Mei dan Disin telah dimulai Kemudian tak sengaja kedua saudari Bai Mei mendengar ngomongan seseorang dari rombongan itu Kalau Bai Mei calon istri sang raja Disin merupakan seekor siluman Dikarenakan saudarinya kesal dengan perkataan manusia itu Malam harinya kedua orang tersebut dipancing oleh salah satu saudari Bai Mei Yaitu merupakan siluman ular Setelah kedua orang itu masuk ke perangkapnya dan menjadi santapan ular Di luar terlihat orang misterius yang sedang membuka celah untuk melepaskan aura siluman tersebut Lalu Jiang Zia yang berada jauh dari tempat itu merasakan adanya aura siluman dari suatu tempat Setelah Jiang Zia dan temannya tiba di tempat aura siluman itu muncul Lalu mereka berdua mulai mencari dimana keberadaan siluman tersebut Tak lama kemudian di tempat itu Raja mengumpulkan semua pejabat yang ada di kerajaannya Disitu ia ingin mendiskusikan bagaimana baiknya soal peperangan yang telah mereka lakukan Namun beberapa dari mereka melaporkan kepada sang raja Bahwa di istana dalam beberapa hari terakhir terjadi peristiwa janggal Seperti orang menghilang secara tiba-tiba Lalu saat itu Bai Mei mencoba mengalihkan topik pembicaraan Agar kembali mendiskusikan pemerangan Dan permaisuri malah menegurnya Dikarenakan urusan politik kerajaan bukanlah urusan Bai Mei Meskipun Bai Mei telah menjadi istri sang raja Lalu saat raja meminta ke salah satu pejabat yang bernama Zhang Untuk meramalkan kondisinya dengan selir Bai Mei Dalam ramalan itu menunjukkan bahwa Akan terjadi sebuah bencana yang buruk yang menimpa sang raja Mendengar ramalan itu Raja hanya tersenyum untuk menyikapinya Setelah meninggalkan ruangan Permaisuri kemudian diadang oleh saudari Bai Mei Dikarenakan kesal sudah menuduh kakaknya sebagai siluman Lalu di saat yang sama muncullah Jiang Zia disitu Sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua Yang akhirnya Jiang Zia berhasil mengalahkan siluman ular tersebut Mengetahui adiknya siluman ular itu telah mati Tiba-tiba muncul seorang misterius menemui Bai Mei dan saudarinya Kemudian saat berada di area lain Sosok tersebut memberikan sebuah benda Yang mana benda itu merupakan gambar dari menara rusa Dimana menara rusa itu dapat memanggil jiwa-jiwa yang telah meninggal Disini sosok misterius tersebut menjelaskan Bahwa dirinya bersedia membantu Bai Mei untuk melawan Jiang Zia Yang ternyata sosok tersebut adalah Wu Chan Dikarenakan mereka bertiga memiliki musuh yang sama Akhirnya mereka bersedia untuk bekerja sama Dan keesokan harinya setelah Jiang Zia berhasil membunuh siluman ular Lalu ia dipanggil oleh sang raja Disitu sang raja sangat berterima kasih sudah menolong permaisurinya Sebagai rasa terima kasihnya Raja menunjuk Jiang Zia untuk menjadi seorang pengawas pembangunan menara rusa Lalu raja juga memberikan sebuah kertas yang berupa desain menara rusanya Yang Bai Mei dapat dari Wu Chan sebelumnya Setelah Jiang Zia melihat isinya Ternyata itu merupakan desain dari altar persambahan iblis Bukan sebuah menara rusa biasa Awalnya Jiang Zia berusaha untuk menolak dalam pembangunan tersebut Namun tindakannya dicegah oleh Bai Mei Kemudian Paman Li juga mengatakan Bahwa lebih baik jangan dilakukan pembangunan lagi Dikarenakan bentuk menara rusa itu sangatlah aneh Dan takutnya ada maksud buruk dari semua ini Karena mendapatkan pertentangan dari Paman Li dan Jiang Zia Akhirnya mereka berdua diperintahkan untuk mengawasi pembangunan menara rusa tersebut Setelah acara pertemuan itu Terlihat Bai Mei dan saudarinya berada di sebuah tempat Disini mereka berdua berencana untuk menumbalkan Paman Li dan Jiang Zia ke sebuah tiang keramat Agar mereka berdua segera musnah dan tidak mengganggu rencana Bai Mei dan saudarinya Beberapa waktu kemudian Di saat Paman Li dan Jiang Zia dipanggil kembali oleh sang raja Untuk menjelaskan bagaimana perkembangan dari pembangunan menara rusa tersebut Namun disitu Paman Li menyampaikan bahwa tugas yang ia berikan sangatlah membuat rakyat menderita Sehingga perintah pembangunan tersebut tidak dilakukan Mendengar itu raja lalu menanyakan bagaimana kesetiaan Paman Li kepadanya Di saat yang sama muncullah Bai Mei di tempat itu membawa tiang keramat Lalu ia juga mengatakan kepada sang raja Jika tiang keramat ini bisa membaca kesetiaan seseorang Apabila kesetiaan itu berbohong Maka orang tersebut akan mati terbakar oleh tiang keramat itu Kemudian di saat giliran Jiang Zia untuk membuktikannya Awalnya sang raja menolak tindakannya untuk melakukan hal itu Namun dikarenakan Jiang Zia telah tersihir oleh Bai Mei Sehingga tubuhnya bergerak dengan sendirinya Tak lama setelah itu Jiang Zia menyentuh tiang tersebut Tibalah temannya untuk menyelamatkan dan membawanya pergi dari ruangan itu Di saat Jiang Zia dan temannya akan keluar dari istana Mereka dicegah oleh penjaga di sana Lalu beberapa saat kemudian tibalah Chang di situ Dan menyuruh para penjaga melepaskan mereka saat akan keluar dari istana Mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Chang dan anaknya adalah kesalahan fatal Lalu raja berencana memenggal mereka berdua Namun di situ Bai Mei meminta kepada sang raja untuk memenjarakan saja mereka berdua itu Setelah Jiang Zia dibawa ke tempat yang aman Beberapa waktu kemudian ia berhasil pulih dari sakitnya Dan di situ ia melatih kemampuannya untuk menggunakan senjata pemberian dari sang guru Lalu di kerajaan terlihat rakyat mulai melakukan pembangunan menara rusa Hingga pada akhirnya menara rusa itu pun berhasil dibangun Untuk merayakan keberhasilannya Sang raja dan selir Bai Mei pun berpesta di dalam ruangannya Karena rasa cemburu melihat kemesraan raja dengan selir Bai Mei Lalu Bermaisuri meminta Bai Mei untuk menemuinya di sebuah ruangan Di situ Bermaisuri langsung menanyakan apa sebenarnya tujuan dibangunnya sebuah menara rusa itu Yang jelas-jelas itu adalah sebuah altar persembahan iblis untuk pemanggilan roh Dikarenakan terlalu ikut campur dengan rencananya Pada akhirnya pengawal dan Bermaisuri pun dibunuh olehnya Lalu beberapa waktu kemudian upacara persembahan di menara rusa pun dimulai Saat Bai Mei akan membunuh Chang sebagai tumbalnya Ternyata itu adalah Jiang Xia yang menyamar sebagai Chang Lalu saat Jiang Xia akan menyerang Bai Mei Kemudian saudarinya mengorbankan dirinya untuk melindungi Bai Mei Lalu saat menjelang kematiannya Saudarinya mengorbankan dirinya sebagai tumbal untuk pemanggilan roh itu Setelah portal terbuka Bai Mei kemudian mencoba menggapai portal itu untuk menarik roh yang telah meninggal Namun usahanya berhasil digagakan oleh Jiang Xia Setelah keberhasilan Jiang Xia mencegah rencana Bai Mei Tiba-tiba ia mendapatkan serangan dari hujan Namun tak lama setelah itu Damannya berhasil menyelamatkan Jiang Xia untuk kedua kalinya Namun Jiang Xia berhasil membawanya pergi ke luar istana untuk terakhir kalinya Karena seluruh kekuatannya sudah ia gunakan untuk melindungi Jiang Xia Dan akhirnya ia pun meninggal disana Kemudian di menara rusa Terlihat Bai Mei yang sudah sekarat setelah melawan Jiang Xia tadi Sebelum kematiannya Ia sempat mengingat kenangan dan impiannya bersama di scene Namun pada akhirnya Ia pun harus meninggal Dan dari sini film pun berakhir Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Buat kalian yang mau request film selanjutnya Silahkan komentar di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit orang terhari ningali film Xiaotong undur diri Dan salam Sundaners